KABAR TERBARU TND DAN FAHMI KINI SAMA-SAMA PUTUS CINTA Dedy Mulyadi, Benar Enggak Omongan Aku Inilah kabar terbaru Fahmi dan TND yang sebelumnya sempat dijodohkan Lama tidak terdengar, Fahmi dan TND sama-sama membawa kabar sedih Baik Fahmi dan TND kini sama-sama putus cinta Diketahui, Fahmi merupakan pria di Bogor yang sempat viral Ia disorot lantaran ditinggal oleh wanita yang baru ia nikahi satu hari Adapun, perempuan yang kini menjadi mantan istri Fahmi tersebut kabur dan memilih pria lain Sementara itu, TND merupakan seorang driver ojek online Sosok TND juga viral karena parasnya yang cantik Fahmi dan TND sempat dijodohkan oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi Sayang, TND diketahui telah mempunyai tunangan Sementara itu setelah viral, Fahmi dikabarkan dekat dengan sejumlah wanita Namun kini, keduanya sama-sama single Kabar TND yang putus dengan tunangannya itu pun sempat membuat Kang Deddy Mulyadi kaget Dilansir surya.co.id dari tribunewsbogor.com Pada mulanya Kang Deddy lega mendengar kabar gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Fahmi Rupanya pengadilan agama Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengabulkan pembatalan pernikahan Fahmi dengan Anggi Anggraeni Alhasil kini Fahmi berstatus sebagai perjaka lagi, bukan duda Fahmi sekarang gugatannya sudah dikabulkan Pernikahannya sudah batal Ujar Kang Deddy dikutip tribunewsbogor.com dari Kang Deddy Mulyadi Channel Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 Selain kabar bahagia, Kang Deddy juga membagikan kabar sedih dari Fahmi Ternyata diambiam pemuda asal ranca bumur itu sudah putus dari pacar barunya Padahal sebelumnya Fahmi sempat melangitkan doa agar ia dan Rizda Amalia segera menikah Fahmi juga sama pacarnya putus, kata Kang Deddy Kini, Fahmi rutin membuat konten galau di media sosialnya Senasib dengan Fahmi, TND juga mengalami nasib yang tak kalah menyedihkan Bahagia bulan lalu karena dilamar sang kekasih, Riki TND kini curhat ke Kang Deddy soal nasib asmaranya Ternyata TND baru saja putus hubungan dengan Riki Kamu kapan nikahnya? Tanya Kang Deddy Enggak jadi pak, udahan, bukan jodohnya, pungkas TND Putus gimana? Tanya Kang Deddy Ya putus, jawab TND singkat Heran dengan kabar dari TND, Kang Deddy pun teringat dengan nasihatnya sebulan lalu Bahwa TND harus berpikir ulang jika mau dinikahi Riki Kamunya niat enggak mau nikah? Tanya Kang Deddy Saya mah niat, mungkin dianya belum siap nikah, ujar TND Kamu putus ditunda nikahnya atau putus tunangannya? Tanya Kang Deddy lagi Putus tunangannya? Bubar, cincinnya udah dibalikin, biar enggak ada kenangan, pungkas TND Sebelum TND putus, Kang Deddy nyatanya telah memprediksinya Bahwa pemuda yang sehari-hari jadi tukang bumbu di pasar itu tak cocok dengan TND Kamu akhirnya putus sama dia, benar enggak omongan aku, kamu selama ini dijamin enggak, imbuh Kang Deddy Diperhatikan mah diperhatikan, cuma belum sepenuhnya, pungkas TND Kamu putusnya kapan? Tanya Kang Deddy Tiga hari yang lalu, aku TND Mengenai penyebab putusnya dengan Riki, TND belak-belakan Bahwa ia tak tahan lagi dengan sikap posesif Riki Kamunya ngambek, tanya Kang Deddy Aku yang putusin, aku yang salah, aku TND Dia cemburu sama kamu, kenapa kamu yang mutusin, tanya Kang Deddy lagi Takutnya dia enggak mau nerima aku lagi Aku capek, sang pacar posesif, jawab TND Laki-laki itu protektif sama perempuan kalau bisa menjamin totalitas Kalau enggak bisa menjamin totalitas, jangan protektif Karena perempuannya perlu usaha, pasti bertemu banyak orang, ungkap Kang Deddy Rupanya Riki cemburu karena TND berkirim pesan dengan pria lain Aku minta ke teman ojol aku, duda, minta makan Dia ngasih, yaudah ketahuan sama pacar aku karena HP aku dibuka ada WA Ujar TND, akhirnya pacar kamu cemburu, pungkas Kang Deddy Udah aku jelasin enggak ada hubungan apa-apa Cowoknya juga udah klarifikasi, tapi dianya masih marah Yaudahlah, dia ngata-ngatain aku segala gini-gini-gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!